Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Faiza Saya guru seni budaya di SMK Negeri 1 DH Selatan Tepatnya di Kabupaten Bung Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Manado Kelas 001, Lompok 3 Berikut PPL Aksi 4 saya selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan duduk Selamat pagi anak-anak Baik Bu Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu Alhamdulillah kalau hadir semua Sekarang apakah sudah siap menerima pembelajaran dari Bu? Siap Bu Kalau sudah siap mari kita mulai dengan doa sebelum belajian Doa dipimpin oleh ketua kelas Silahkan Ahman Sapa dihimpin doanya Sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Seperti biasa untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kalian Hari ini kita akan menyanyikan lagu Dari Sabon sampai Maroke Silahkan berdiri lagi anak-anak Ibu mintakan kepada Adani untuk memimpin kita menyanyi hari ini Silahkan Adani Dari Sabon sampai Maroke Berjajar pulau-pulau Sang menyambung menjadi satu Itulah Indonesia 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 tanah airku Aku berjanji padamu Menjunjung tanah airku Tanah airku Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Apakah ada yang masih ingat Pada pertemuan sebelumnya Kita belajar tentang apa? Selamat menikmati Menganalisis tentang jenis fungsi dan fungsi semitari musantara Ya, betul sekali Kemarin kita belajar tentang jenis fungsi dan fungsi semitari musantara Lalu, apakah ada yang masih ingat pada pertemuan ini? Ibu menyampaikan bahwa kita Apa ini? Ya, dia Jadi, hari ini kita akan belajar praktek tari musantara Lalu, apa manfaatnya mempelajari tari? Ya, untuk menyehatkan tubuh Selain itu, apalagi manfaatnya? Ya, dia Ya, betul sekali Jadi, dalam mempelajari tari itu sangat banyak sekali manfaatnya Salah satunya, untuk meningkatkan kesehatan tubuh Baik Sebelum kita memulai pembelajaran praktek tari Mari kita ice breaking bersama Silahkan berdiri lagi Sudah siap? Terima kasih telah menonton! 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 Nah, jadi disini Sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tajuan pembelajaran kita hari ini Untuk kompetensi dasar Disini memilih jenis fungsi dan konsultasi budaya musantara Nanti kalian akan memilih karyan apa yang lalu kalian melakukan Kemudian indikatornya Yang kedua merancang seni tari musantara sesuai dengan ketelan dan ketelan Kemudian yang kedua menampilkan seni tari musantara sesuai dengan dirikan Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini Setelah mengikuti proses pembelajaran Sesekali diharapkan mampu yang pertama merancang gerak tari musantara sesuai dengan hitungan atau ketupan dengan baik Kemudian yang kedua menunjukkan gerak tari musantara sesuai dengan hitungan atau ketupan dengan baik Lalu juga ibu ingin menyampaikan bahwa KKN seni budaya seperti biasa berapa? Tentu Kalau di bawah tujuh lima berarti? Memiliki Lalu untuk penilaian keterampilan disini yang ibu nilai yang pertama Kesiapan penampilan Penghafalan gerak Penghafalan gerak Viraga Virama Dan Biasa Dan disini juga ibu menyampaikan bahwa alur pembelajaran kita Yang pertama nanti kalian akan mengamati video Lalu setelah itu kalian akan merancang menyusun Lalu sudah buka Lalu setelah itu nanti kalian akan menampilkan tarian yang kalian rancang susun dan kalian sudah buka Sekarang coba kalian amati video yang dibutayakan di depan Lalu di bawah tujuh lima berarti Nah itu tadi, contoh Tari Musantara. Sekarang ibu mau tanya nih kepada kalian, dari pengamatan video yang kalian lihat tadi, apa yang ada di pilihan kalian semua? Ya, apa lagi? Tari Musantara sangat bagus sekali. Ya betul sekali, Tari Musantara itu sangat bagus sekali. Jadi, di setiap daerah itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Baik untuk postumnya, musiknya, tata riasnya. Membedakan atau memberikan ciri khas tersendiri di setiap daerah. Lalu, apa-apa kalian tertarik ingin mempelajari Tari Musantara? Lihat-lihat. Jokowi memilih Tari tersebut, agar kalian lebih mengenal dan mengikuti Tari, Tari yang berkata-kata di Tari Musantara. Ya, betul sekali, apalagi kalian sebagai muda mudi. Nah, jadi harus mulai storikan budaya yang ada di daerah kita sendiri atau di daerah lain. Karena Tari Musantara itu sangat banyak sekali. Sekarang, ibu akan membagikan dalam beberapa kelompok. Nah, di sini ibu akan membagikan nomor LKPD. Nah, untuk kalian yang lalu kerjakan dan sebagai petunjuk merancang atau mempraktikan beda Tari Musantara. Sekarang, coba kalian baca petunjuk pengerjaan LKPD petunjuknya. Silahkan dibaca. Boleh caranya untuk Youtube atau Youtube. Nah, banyak sekali referensi. Nanti dikuliskan pakai gerakan yang mana di lembar LKPD-nya. Nah, coba amatnya semua. Semua kelompok, coba lihat yang ada di depan. Sebagai referensi kalian untuk menyusun gerakan Tari Musantara. Boleh di-scan back up yang ada di depan. Silahkan di-scan back up-nya. Bagaimana? Sudah bisa di-scan back up-nya? Dan itu tidak masing-masing. hutang ke kutus. Semua kelompok terdiri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton